Adu jago berlanjut Sengaja Jack Danu mengajukan Diana Agar patih kebon Danu merasa diremehkan Bertanding dengan seorang wanita Kemudian patih kebon Danu Melihat hambali yang tubuhnya berotot Tentu memiliki kuatan daripada yang lainnya Kemudian melihat Diana yang sesungguh mempesona Rasanya ingin mencoba kebaikan dengan Diana Tetapi patih kebon Danu usungkan Dalam pikirannya kalau menang tidak dikenal Tetapi kalau kalah membuat malu Kemudian matanya tertuju kepada Yoseko Yang rupawan serasi dengan Diana Kemudian patih menoleh kepada Raja Nulinggo Kertapati Seraya menyembah sambil berkata Paduka Raja Apakah hamba diperkenankan melawan dua orang sekaligus? Nulinggo Kertapati Mestinya boleh Jack Apakah kamu membolehkan kalau satu lawan dua Artinya patihku seorang diri Sementara jagumu dua sekaligus? Jack Danu Sebenarnya kami keberatan Karena dua melawan satu Tentu tidak berseimbang Apakah nanti kami tidak dikatakan ini adalah pengeroyokan? Nulinggo Kertapati Tidak Jack Ini suatu kesepakatan Antara patih kebon Danu dan lawannya Apakah kamu takut kalau jagumu kalah sekaligus dua? Nulinggo Kertapati tentu saja menyetuju patihnya dengan dua musuh Sekaligus Untuk melihat kesiapan patihnya Juga ingin melihat ilmu kebal Yang dimiliki patih juga dirinya Dan adu jagu segera berakhir Menyelang sore Jack Danu Silahkan patih kebon Danu Kalau menghendaki pilihan dua sekaligus Dari jagu kami Maka patih segera maju ke arena bertanding Sementara Diana segera maju Dengan bersalto beberapa langkah Di depan patih kebon Danu Kemudian disusul oleh Yus bersalto juga Beberapa langkah Di depan patih Mendekatnya Diana Patih kebon Danu Rupanya kalian serasi hampir mirip Apakah kalian suami istri? Diana sunaring sasi Bukan paman patih Kami kakak beradik Dia kakakku Selesai menjawab pertanyaan patih kebon Danu Diana langsung menyerang Dengan tangan kosong Untuk menjajagi kekuatan lawan Duk Duk Kedua tangan saling bergantian bertemu Ternyata keduanya memiliki kekuatan berimbang Hanya saja patih agak heran Tangan yang demikian mungil dan halus Memiliki kekuatan yang dasar Kemudian patih mengirim pukulan ke arah Diana Namun Diana bergelit Kemudian salto Sambil menyentuh bunda Kiri patih Terasa hawa dingin Menyusup di antara tulang bundanya Kemudian patih Mengirim tendangan ke arah Yus Persis yang dilakukan Diana Yus salto Sambil menyentuh bunda kanan patih Terasa hawa dingin Menyusup di antara tulang bundanya Namun sentuhan terasa agak keras Dibanding sentuhan Diana Kini patih penasaran Hawa dingin sangat terasa menjelar ke seluruh tubuhnya Maka kini patih menyerang lagi pukulan kepada Diana Duk duk plak plak Suara benturan kedua tangan Kini patih merasakan hawa panas yang menyusup pada tulang tangan kedua lengannya Selagi dia bingung berpikir bagaimana hawa panas Mempenyusup ke badannya Yus segera menyerang patih Plak plak Terasa oleh patih Juga hawa panas menjelar ke seluruh Tangan kiri dan kanannya Kini patih merasa menyesal Kenapa memilih hewan dua sekaligus Merasakan dua jurus saja sudah sangat membebani Maka patih berpikir harus cepat menyuduhi pertandingan Dengan cepat kilat menyerang Diana Dengan tendangan kaki ke arah kaki bagian bawah Diana Yang segera mengindar dengan bersalto Sembari memukul Dengan pukulan satu jari ke alah lengan kiri Atas patih Pukulan dengan hanya satu jari telunjuk Patih merasakan sedikit sakit Hanya karena memiliki ilmu kebal sakit segera hilang Belum selesai berpikir Kini giliran Yus menyerang patih Plak plak Patih undur sedikit Kemudian menyerang Yus dengan pukulan keras Ke arah perut Yus yang sengaja membuka pertahanan Bagian perut agar patih mengirim pukulan Tetapi Yus menghindar dengan cara bersalto Kemudian menyerang lengan tangan kanan patih Des Kini patih agak terhuyung Dan merasakan sakit terkena pukulan satu jari Demikian pukulan satu jari ke arah bunda patih Tentu saja lama kelamaan terasa sakit Walau memiliki ilmu kebal terhadap senjata jam atau pukulan Maka kini patih teringat baru yang terjadi dengan dadung musyaji Yang memiliki ilmu kebal yang dikalahkan oleh boy Dengan pukulan terbitupi-ubi Akhirnya harus menyerah kalah Kini patih menyerang Yus yang sering membuka bagian perut Tetapi Yus selalu dapat menghindar Tetapi patih tidak putus asa Dan terus menyerang bagian perut Yus yang terbuka Pasti nanti berhasil Kemenangan sudah di depan mata Saat ia berpikir demikian Diana menyerang patih berulang-ulang Des-des Plak-plak Patih membalas pukulan Diana Tetapi selampung Selalu mampu berkelit dan salto Sembari menyentuh pinggang lawan Terasa hawa dingin menyusup di antara pinggang Membuat konsentrasi patih buyar Pikir patih kebondanu Diana sengaja membuyarkan konsentrasinya Agar dirinya tidak menyerang Yus terusan Maka patih lebih banyak menyerang Yus Daripada menyerang Diana Karena Yus sering terbuka pertahanan bagian perut Demikian patih kini menyerang dan menyerang Terus-terusan Yus Yang juga bertahan sekali-kali salto Sambil mengirim pukulan satu jari ke arah pundak Maupun pinggang lawan Dengan tenaga tidak penuh Tetapi begitu selesai saltonya Diana sudah berganti menyerang patih Membuyarkan konsentrasinya Di suatu kesempatan Kini benar-benar terbuka Pertahanan bagian perut Yus Kesempatan ini digunakan dengan sebaik-baiknya Oleh patih memukul Dengan kekuatan penuh ke arah perut Yus Yang pertahanannya terbuka Des! Sungguh luar biasa akibatnya Yus terdorong beberapa langkah ke belakang Patih tersenyum memperoleh kemenangan Untuk segera mengakhiri pertandingan Hidup dan mati Dugaannya ternyata meleset Ternyata tangan patih tidak mampu ditarik Semakin ditarik hilang kekuatannya Dan akhirnya lemas tidak berdaya Tenaga patih tersedot lawan Penyesalan biasa yang datang terambat Kini patih terkulai lemas di hadapan Yus Melihat patihnya tidak berdaya di depan Yus Raja Nulinggo Kertapati langsung melompat refleks Membantu patihnya Hilang perjanjian yang telah dibuat Untuk tidak mengeroyok lawan Memukul Yus dengan sekuat tenaga Agar patih terlepas dari impitan Yus Bersamaan dengan Nulinggo Berketapati meluncat Diana berteriak Jangan Tetapi terlambat Tanpa deruga oleh Nulinggo Kertapati Hasil terbalik 180 derajat Des! Nulinggo Kertapati terpental oleh kekuatan lawan Yang sedang menjadot tenaga lawan Kini Nulinggo Kertapati muntah darah segar Akibat mukong lawan secara refleks Dengan tubuh bergetar terasa panas Melihat terhaja dan patihnya terkulai lemas Dadung si aji yang sudah mampu berdiri dengan lemah Memberikan komandu kepada prajurit Serang! Maka segera semua prajurit merang kepala Kepada Yus dan Diana Lupakan perjanjian yang dibuat oleh rajanya Bahwa tidak boleh ada pengeroyokan Melihat kejadian serempak Menyerang Yus dan Diana Segera Jek Danu dengan kuda-kudanya Berteriak nyaring Dengan ajian gelap ngampar Suara melengking tinggi membuat telinga yang diserang Seketika sakit Tidak mampu melanjutkan penyerangan Semua menutup telinga menahan sakit yang amat sangat Termasuk juga Nulinggo Kertapati dan Patik Kepondanum Ikut menutup telinganya Hambali dan Boy juga tidak ketinggalan Ikut menutup telinga mereka Hanya Yus dan Diana yang tidak melakukan Karena memiliki tenaga dalam yang cukup kuat Menahan suara lengkingan Jek Kini keadaan menjadi sunyi Hanya terlihat para prajurit bergelimpangan Menahan telinga mereka yang berdenging Disertai rasa sakit Jek Danu menghentikan suara lengkingannya Jek Danu Yus, Diana Kembalikan tenaga patik Kepondanum Segera setelah selesai Obati luka dalam Nulinggo Kertapati Hesiko Baik Jek